Pada hewan, sama seperti di manusia sebenarnya. Resiko apa yang mungkin terjadi? Siap sampai kematian itu bisa saja mungkin terjadi. Siap sampai kematian itu bisa saja mungkin terjadi. Guys, gila guys. Kita baru saja di air terjun, tadi lagi menyetil nyantai, pulang gitu kan. Eh, Tommy Mami telepon, abon, udah ngeden-ngeden di pojokan. Dari malam itu udah kita prediksikan akan sebentar lagi. Tapi, nanti si Shiana telepon Master belum ya. Secreng, masuk ke. Guys, kita lihat guys. Si Prince jangan ketemu yang lain dulu, hati-hati ya. Berantem pasti kalau baru dateng gitu. Udah suruh dia capek banget ya pasti. Terus banget lapornya, kita ampun. Makan dulu guys. Baiknya masih ada waktu guys, yuk. Kasih tua, ayo bro makan dulu bro. Guys, guys ini bakal capek banget ya. Kita mengurus lahiran itu lama banget, berjam-jam. Jadi lebih baik makan dulu sekarang, ngisi perut. Baru deh. Bang udah keluar bang? Bang udah, iya buka. Udah keluar, item-item. Gak bisa, Ben. Eh, aku belum makan dulu. Oke, oke. Udah keluar itu kelihatan item-itemnya. Anggap aja, Sam. Iya, iya, bentar. Iya, 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 Bon. Ya, jangan dibuka dong. Buat kasihan gue, Saus. Bitem-bitem, tadi di pantat ada noong. Buat kasihan. Oke. It's okay, Bonel, saya. Tuh kan. It's okay. It's okay. Push. Push, Bonel. Ini lagi Kak? Iya, iya. Push. 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 Come on, Bonel. Push. Dia kayak ga susah nge-push ya. Push, saya. Push, saya. Push. Push. Come on. Come on, Bonel. Push. 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 Yup, yup, yup. Good, Mama. Yup. Huh. Ayo. Ohh. selamat menikmati selamat menikmati kayak anak bayi yang akhirinnya kayak manusia aku takutnya kalo dia disaingin gini malah tenang ya? yaudah dilepas dulu nget gak Snowa sama si Nubi pas marah lagi berdiri yaudah 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 kenapa? pun keluar ini doang ketubannya itu oh udah itu kalo udah ketuban pesak udah cepet udah cepet sayang tapi gak bisa coba bunda angkatnya keliatan kok jangan diangkat lu masuk aja ikut jongkok sama dia yaudah yaudah enak enak banget ini lagi dikasih lagi dikasih kuning tolor sama madu ini biar ada tenaga dia nge-push karena dia seharian ini udah gak mau makan sama sekali oh kasih daging kasih apa sen gak mau makan berarti untungnya tadi malem gak saya ambilnya masya Allah sen untung sayang ikut lagi ini pinter tapi udah makan tuh 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 mau kuat katanya nge-pushnya mau kuat mama yuk anak pinter yuk Ainak adik ke orang-andik ya tembucara iban kalau ditarik gak boleh takut pencah Besor masalahnya anaknya takutnya masih dalam biasa nyambung sama jangan Itu harus sampai keluar jelut, keluar baru kita bisa bantu tarik Agar ditarik dikit kali ya? Ditarik dikit, pelan-pelan mah Pelan-pelan aja kayak gitu Pelan-pelan, gak apa-apa Pelan-pelan aja Jangan tek, itu aja perutnya aja tek Tek perutnya aja, bahaya Oke guys, kita memutuskan untuk Biar Nabon sendiri, karena dari tadi kita sayangin dia Kita bantu pijit dia, dia malah lebih tenang Sementara yang harus dilakukan adalah Dia harus nge-push anaknya keluar Ternyata bubble itu yang tadi kita lihat Itu udah anaknya di dalam Tuh coba tuh liat tuh, dia udah nge-gandul Kita di luar dia udah mulai mau nge-push Biarin aja, biar dia nge-push Biar dia nge-push Ayo, ayo Bon Kita harus agak cuekin dia Guys, aku lagi bersama Papa The Golden Guys, aku lagi bersama Papa The Golden Gimana ya guys? Kita lagi menunggu Kita lagi menunggu Abun dari tadi gak mau Ngeden, dia udah kesakitan sih Dan semenjak TM sama Oma keluar Dia mulai kayak mau ngeden gitu Cuman dari tadi gak ada progress Sebelum-sebelumnya kita kalau lahiran tuh Pasti kalau udah keluar kayak gitu Langsung bles keluar gitu loh Nah, kalau si Abun nih Ini pengalaman pertama sih Aku sama Papa The Golden lagi bingung gitu Karena kita kalau mau bantu pun pakai tangan gak bisa Karena bubble-nya itu Yang keluar tuh masih Masih utuh dan masih setengahnya Jadi kalau kita tarik paksa Terus putus itu malah bahaya Karena itu kan yang ngejaga si Anaknya kan Ini bener-bener kita lagi bingung banget Dari tadi kita lagi liatin terus Udah setengah jam lebih kali ya Udah setengah jam dia Cuman sekarang sedikit terlentang Walaupun ada progress sih Semenjak TM sama Oma keluar Tuh Dia kayak pengen ngepush Tapi tetep gak di push-push sama dia Maksudnya Kayaknya dia kesusahan Nih Dia kayak udah berusaha mau ngepush tuh Tuh Kesakitan Mau ngepush tapi Tapi Di hasilnya gak ada progress Bubble-nya segitu-segitu aja yang keluar Iya sayang eng-segitu aja yang Eneng-segitu aja yang Kau-nya Gitu, tapi it's not in, gak ada pergerakan Gak ada pergerakan samsak Berarti gak? Gak tau anaknya tibde, gak tau gimana, gak ngerti deh Guys, dari tadi kita lagi nyariin Dokter hewan yang masih buka Karena sekarang udah jam 8 malam Sementara PPKM dimana-mana tuh tutup cepat Dari tadi kita berusaha sih Kita juga minta share juga tadi ke Instagram Dan minta bantuan kalian Ada juga yang infonya membantu Tapi ini kita lagi mencari-cari dokter yang terbaik Yang bisa nanganin abon juga Ini ada kayak gini, gak ada space nih Nah, kamu masuk Bismillahirrahmanirrahim, yuk Tuh, kamu takut mau Terus ya Jangan kukujian ke arah bawah, karena aset Yuk push Perasaan Yuk dorong, nah Terus masuk Gak ada lubangnya kemana Cari masuk ke situ, yuk Ikutin, ikutin, itu kan ada talinya Ikutin talinya Buka, itu nyemukah Buka Iya Terus, terus 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 Great Terus 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 Hai guys kita jadinya kayaknya udah nggak bisa untuk ngebantu abon sendiri tadi juga udah coba kan kalian lihat aku coba masukin tangan kedalam vaginanya abon tapi emang di dalamnya pun masih jauh anaknya gitu kerasa kalau posisi anaknya tuh bukan udah mau keluar jadi kayaknya memang harus ada bantuan dokter dan harus disesar Alhamdulillahnya kita baru aja dapat telepon dokter yang available bisa kita datengin sekarang juga jadi sekarang kita lagi siap-siap dan mau langsung berangkat ke dokternya doain ya guys oke guys kita on the way ke dokter ajanti ya Kak ya so far dapat disitu Alhamdulillah banget telepon Bu Frida Bu Frida langsung teleponin bantu ada yang mau dateng langsung kesana dokter yang udah senior dan udah biasa nanganin untuk sesar karena tadi Shanna bener-bener masukin jarinya aku lihat sendiri ngebuka ngebelah terus nggak ngerasa sama sekali anaknya nggak nggak sama sekali dan itu di ujung jari aku pun udah masuk full itu masih perpanjangan dari bubble yang keluar itu jadi belum ada bentuk anaknya nah itu itu yang bikin aku khawatir itu sih aku pikir pas kamu buka kaki gitu keliatan anaknya ya iya aku pikir ngetiknya daging-daging gitu aku pikir itu daging placentanya tapi ternyata nggak ada benar which means anaknya di dalam kita nggak tahu mungkin nyangkut atau kebleed sama yang lain gitu iya kemungkinan besar anaknya kebleed sama yang lain atau posisinya emang susah untuk keluar bisa jadi nilai plus tau ngetik nggak maksud aku iya kayak gini gitu kan plus atasnya yang keluar ngetik nggak cuman harapan kita adalah karena placentanya atau bubble bukan placentanya bubble nya itu terjaga ya placentanya harapan anaknya masih hidup kenapa karena air ketuban ya karena masih kecil gitu dia belum nafas oksigen dia masih nafas pakai semua cairan ketubannya asal masih utuh jadi harapan kita ini anak pertama ini yang di dalam yang nyangkut juga selamat gitu dan yang lain-lainnya tentunya yang pasti fix dari cara ngeliat abon ngeden ditambah dengan mami bilang masukin jarinya belum kerasa itu ngedennya dia udah nggak ada pengaruh sama sekali iya jadi makanya dia hanya nangis biasanya tuh gua udah berapa kali ya ngalamin lahiran ya walaupun bukan toy di saat ngeden itu ada pergerakan sesuatu mau keluar kayak telor lagi mau keluar gitu ini ngedennya dia di push di apa dengan jarinya mami sekalipun nggak ada sama sekali bener-bener dia diem di tempat fix gua paling sangat amat menghindari namanya cesar gua suka segala sesuatu itu normal kita bantu semaksimal mungkin cuman untuk kondisi sekarang kita udah nggak bisa udah harus ambil jalan cesar gitu loh kelebihan kurangan cesar apa sih? kelebihannya baik keluar gampang tanpa ibunya harus ngelewatin labor dan lain-lain tapi ya memang negatifnya adalah proses penyembuhannya yang lama ya Shane ya? iya dan dia terpaksa harus ngendep dulu disitu karena harus dirawat intensif harus bener-bener emang pilihan sih yang udah harus diambil tapi ada juga kak, ada juga yang bilang emang anjing kecil kayak toy gitu banyak kasus yang harus disesar banyak ya? jadi emang bukan pasti normal doang makanya emang untung-untungan gitu loh ada temen kita yang normal, lancar, bisa tapi banyak juga yang ngasih tau bahkan di DM juga banyak yang ngasih tau kak bukannya kalau anjing kecil lalu cesar saking banyaknya kasus kayak gitu makanya kayaknya sekarang untuk kasus abon emang udah nggak ada jalan lain selain cesar oke selamat menikmati selamat menikmati ya ini kita mau buat terserah sekarang ya iya mau diri ini dia ya musuh dibasih ke siri iya terluka ya oke nah bisa ke sini saya ini pakai sdk ini dikamah halau ini baik sekarang yang baik makanya siapa? abon abon kalau yang ini posisi yang dikiri ini pantat duluan nih nah ini nggak tahu nih yang mana nih yang duluan karena bisa jadi mereka ketemu di tengah ketemu di tengah pas di servicenya itu jadinya nggak nggak bisa berubah jadi anak yang bertanggung yang disini nah ini kan nggak tahu nih yang kiri yang sebelah kiri dulu ini jantungnya masih saya pribadi itu sangat amat menghindar dari yang siasat tapi yang bikin saya parno itu saya sendiri bantu sendiri sejam sejam setengah dorong melihat jalan sendiri nggak ada penerbakan penambahan lalu tadi Mami bahkan masukin dua jari yang begini lho kita berusaha membuka gini sejauh jaringnya masuk itu masih halnya itu loh nggak terasa kepalaannya berarti kan dia masih jauh takutnya malah yang kita latirkan kan ini ada yang kepala duluan nih ini yang sepatat duluan tabrakkan di itu jadinya nggak bisa keluar duluan nih mereka nggak mau apa namanya saling menda dulu ya saling mengalah seperti itu nah kondisinya yang membuat mungkin dia tidak bisa lahir secara normal seperti itu jadi nanti kalau kondisi seperti ini kan memang nggak mau ya iya mau nggak mau kita sih bikin peraman aja deh sayang kasihan bener-bener tapi udah nangis bener-bener nggak bisa iya dok aku yang pertama kali sesar ya oke buat info juga setahu aku sih sesar itu downside-nya cuma masa penyembuhannya sebenernya ya iya kan maksudnya untuk ibunya sih lebih simple mudah kuat tapi penyembuhannya itu ada kemungkinan bahaya penyembuhannya nggak sih apakah lama susah ada kemungkinan resiko lain nggak sih dok sebenernya kalau untuk yang hamil seperti ini pas sesarnya itu sebenernya proses persembuhan lebih cepat dibanding kalau misalnya stereo yang biasa karena memang regenerasi selnya itu lebih cepat seperti itu jadi masa pemulihannya juga dia lebih cepat seperti itu tapi memang pasti awal-awal pasca sesarnya itu ya dia pasti adalah yang merasa kesakitan dan proses bangunnya itu nanti biasanya lebih cepat karena kita tidak menyuntikkan apa namanya obat bius tapi inhalasi inhalasi itu jadi dia lewat apa namanya gas iya jadi nanti proses bangunnya juga lebih cepat sih ini kita lakukan untuk mengundani menucilkan resiko ya resiko ke anaknya betul terus nanti saya benar kalau dia dia estetik, anaknya bisa tidur juga ya benar banget iya benar yang paling aman memang inhalasinya seperti itu terus nanti untuk prosesnya sendiri yang akan saya kerjakan saya akan infus terlebih dahulu oh iya dia makan sebelumnya jam berapa ya? hari ini dia memang lapis cuma tadi sejam setengah lalu dua kuning kelor sama madu abis oh oke karena memang penting sekali kalau untuk operasi itu karena memang kita menghindari muntah ya muntahnya itu kalau dia masuk ke dalam saluran pernafasannya justru terkibat sal-sal dimana memang diharuskannya sebenarnya yang paling tidak tetap terima jam sel dulunya kalau makan sehingga sih makan udah gak mau makan lagi tadi siang dari pagi gak mau makan kedua nya juga gak mau terus nanti prosesnya kalau kita cek darah nanti ya dengan kondisi darahnya yang apapun ya kan tetap mau gak mau harus dikerjakan ya dengan kondisi seperti ini terus kemudian nanti prosesnya sebenarnya sama seperti stereo kita buka petut terus kemudian nanti akan kita buka rahimnya baru kita keluarkan anaknya satu per satu kemudian kita tutup kita jahit si rahimnya kemudian nanti dijahit si ototnya terus kemudian lemaknya dalam kulitnya ada 3 lapisan terus kemudian setelah itu tunggu tinggal tunggu dia bangun terus kemudian untuk ya yang namanya operasi pasti ada risiko ya risiko pemiusan risiko pemiusan pada hewan sama seperti di manusia sebenarnya risiko apa yang mungkin terjadi shock sampai kematian itu bisa saja mungkin terjadi shock sampai kematian itu bisa saja mungkin terjadi belum begitu ya tapi memang presentasenya kecil dari seperti itu sih ya nanti saya cek saya alur dulu jam kalian saya infus kita cek nanti juga sekalian berada alatnya oke gimana ya dok, oke dok beberapa pertanyaan pertama pada saat kita melakukan apa namanya sesan apakah nanti dia masih bisa punya anak atau enggak oke satu itu terus yang kedua dalam kondisi seperti ini gitu kan ini kan ibaratnya nanti saya udah 2 jam lah semenjak dia pertama kali nenden apakah ini sebuah hal yang normal nanti bisa keluar atau memang indikasinya wah ini udah nyangkut nih karena kalau dari pengalaman aku sendiri tanganin langsung tiga kelahiran anjing sama tiga kelahiran kucing pas udah mulai keluar gitu kan paling interval jaraknya jauh hanya di dia doang nih gak ada perkembangan signifikan gimana tuh dok ya yang pertama untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu mungkin gak untuk anak beranak lagi mungkin sekali seperti itu karena umumnya kalau dia disesar berarti bukan berarti kita menghilangkan si rahimnya oke tapi kita hanya menyayat aja tidak tidak merusak kondisinya seperti itu ya oke kondisi rahim itu masih sangat bisa berfungsi untuk nextnya kalau misalnya mau dikawinkan sok-sok aja seperti itu tapi kemungkinan untuk sesar atau lahir normal kembali bisa gak untuk lahir normal kembali ya bisa saja seperti itu tapi lebih seringnya biasanya disesar seperti itu ya tapi itu juga tergantung kondisi pejantannya kalau pejantannya lebih gede seperti itu ya tidak menutup kemungkinan dia untuk sesar lagi seperti itu terus kemudian yang kedua tadi pertanyaannya yang apa yang ini apakah ini indikasi normal oh dia memang kayak gitu dari tadi gitu terus oke indikasi normal harusnya kalau misalnya ya sekembali lagi sih tergantung tuh pejantannya kalau pejantannya gede ya memang besar kemungkinan dia bisa saja dia sesar karena memang kondisi anaknya gede seberapa seperti itu kan nah itu yang sebenarnya harusnya dipantau atau di USG itu beberapa hari sebelum misalnya masanya nih masa kebut apa namanya lahirnya HPLnya seperti itu untuk mengetahui dia merek kepala anak posisi anak seperti itu ya berarti kalau kondisi seperti itu harusnya ya mungkin-mungkin aja nanti biasanya kita sih memprediksi nih Pak kalau dia merek kepala anak kalau misalnya di atas 2,5 atau 2,6 misalnya 2,6 nih rasa-rasanya tidak akan mungkin untuk melahirkan secara normal berarti memang ini sekarang memang sudah arahnya karena memang harus mengambil tidak akan sesar kan sama kan seperti kita ketahui ini bagaimanapun harus kita lakukan jadi berarti apakah pengambilan darah mungkin SOP atau segala macam bisa berjalan sering dengan dia diproses untuk itu kalah jadi nanti ambil darah yang normal kita memang SOP kita seperti itu ambil darah hematologi tapi dengan kondisi setidaknya kita mengetahui kondisi itu bagaimana sih seperti itu yaudah apa aja dong ok tolong ditangan-tangan untuk persetujuan intinya ya sesarnya titip ini dok yang langganin iya satu pesan laku dok ya tolong minta yang terbaik ya itu aja please be your best ok terima kasih dok oke titip ya ya alhamdulillah ini udah bener-bener pas banget ya kita dapet jalan yang paling tepat karena semua dokter PPKM mereka kan tutup iya pokoknya dan ini adalah klinik memang trusted pas banget udah gitu lewat kenalan dokternya juga yang waktu itu pernah kita ketemu iya loh emang kan Rajanti and Friends itu kan sama Pat Kingdom bareng di Pat Kingdom juga nah jadi udah pas banget terus biaya jauh lebih murah dari yang tadi aku harus mention guys karena di tempat yang pertama harus nginep 4-5 hari tergantung bisa lebih bisa kurang biaya 4 jutaan disini 1,5 juta disini berapa? 1,5 juta dan itu salah satu sebab banyak orang kesini ini gak bukan bermaksud promosi ya tapi ini reality maksudnya kadang hal seperti ini menjadi aspek yang penting buat orang eh gue mau sesak anjing gue butuh 4 juta gak kuat biaya anak-anak yang mati bahkan anjingnya bisa mati karena anaknya nyangkut aduh bener plus yang jadi yang sebelum ini itu kita punya pengalaman yang jujur kita kurang kuas lah iya kayak kita agak setengah hati setengah hati nah kita kayak cari dulu deh opsi yang lebih baik nah itu juga pelajaran buat temen-temen baik yang udah ngalamin jangan ke sembarang dokter yang kita gak tau tanggung jawab kita buat memilih dokter yang tepat buat hewan yang kita sayangi iya ini penting banget tapi kalo aku jujur alhamdulillahnya aku denger penjelasan dokternya aku kayak yakin sama dokternya terus ini kliniknya juga udah banyak orang tau ternama gitu success storynya banyak plus yang bikin aku happy juga prosedurnya gak lama insya Allah dalam kurang lebih satu jam plus plus tengah jam menunggu dia bangun terus gak pake bius umum dia cuma yang dihirup karena takut membahayakan janinnya anaknya bisa ikut ke bius juga anaknya takut ikut ke bius plus abonnya pun nanti bisa langsung ikut pulang sama kita jadi kita penting banyak doa aja sekarang semoga semua lancar semua sehat semua bisa kembali normal dan berkumpul kembali tapi gini sebentar bimah udah bicara senang udah bicara semua kita bicara yang penting doa the last doa kita harus apapun yang dokter ngomong atau apa ya oke kalau di akhir hari ini kehendaknya malah kuasa kan ya kita bismillahirrahmanirrahim semoga Allah mengabulkan semua kelancaran daripada abon sampai lahir anaknya dengan selamat sampai dibawa pulang sampai kita ya Allah rekahmu kita tunggu banget amin insya Allah amin semoga 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 terima kasih berita semoga ya bismillahirrahmanirrahim ya masy'a Allah ya Allah bagus-bagus banget anaknya shene shene mereka gede loh shene iya gede mereka gede loh Pantesan hanya susah ke luar Maksudnya itu ukurannya Enggak apa-apa muntah di KPNS Tapi sehat ya mas Sehat ya mas ya Ya ampun Ya ampun Ada warna fresh air ada warna Enggak itu mah cuman belum kering aja Itu tuh Boncak Boncak Ya oke baby Masih kaget Itu ada cairan di hidungnya dikit Ya oke baby Mama abun Ini harus diselimutin ya Itu inget gigi Ya kepinginnya kok itu gigi Gak apa Gak apa Gak apa nanti 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 Dua jantan dua betina Dua jantan dua betina Ya ampun Jadi oh Pertanyaannya Kenapa bisa jangkut dong Iya memang tabrakan tadi Oke Terjauh sudah yang tabrakan Iya bener ya Iya Tapi Jalur satu satunya Hanya Harus Jadi satu jalur Dua begini ya Iya Satu yang kepala Satu yang vangka Gak apa yang malah memang Iya 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 Makanya mau kita usahain juga Gak bisa Sampai Pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati